Bisa juga nanti jadi Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, bisa juga nanti jadi Kepala Dinas di Dinas Pendidikan, bisa juga nanti di Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak. Prinsipnya, lukasan lain di bidang pendidikan adalah yang hubungannya dengan proses pendidikan. Jadi ini Bapak Ibu yang sekarang dibuka untuk proses kemenuan salah satu pesantan. Memang di pendidikan itu sertifikat Guru Penggerak ini salah satu, tapi salah satu yang utama Bapak Ibu. Bukan salah satu sebagai yang minor, tapi malah justru yang mayor. Untuk menjadi Kepala Sekolah, ya harus sertifikat Guru Penggerak, untuk pengawas juga harus seperti ini. Dan tentu saja ini salah satu yang mayor, tapi ada syaratan yang lain Bapak Ibu, yang pesantan yang lain. Syaratan lain apa? Ya kalau nanti menjadi Kepala Sekolahnya di negeri, ya harus ada sertifikat pendidikan PSI. Kolongannya minimal nanti 3B. Misalnya seperti itu. Kalau di Selasa saya kira tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada dikecualikan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat juga, ya. Di permen diikut nomor 10, syaratan pengangkatan atau penugasan. Guru menjadi Kepala Sekolah. Itu persyaratannya ada di situs. Kalau di 26 ini, hanya pendidikan. Nah, ini di pasal 10, Bapak Ibu. Di pasal 13, di pasal 10, pendidikan Guru Penggerak memberikan rekognisi pembelajaran lampau terhadap. Pada program sekolah penggerak. Tapi dari guru. Guru sebagai fasilitator pada sekolah penggerak. Guru sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru. Jadi, posisinya Bapak Ibu sekalian sekarang adalah Bapak Ibu sudah menyelesaikan sebagai pengajar praktek dan posisinya adalah guru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian mempunyai hak yang sama. Yang memiliki surat penugasan sebagai kepala sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Dan telah melaksanakan tugas pada PSP, gerak sekolah selama 3 tahun. Jadi, ini yang pasal 10. Nah, karena itu... Masuk nanti direkognisi guru yang ditugaskan atau memiliki keputusan penugasan sebagai kepala sekolah, tapi yang belum memiliki nomor integrasi kepala sekolah. Jadi, nanti ada dua, ya, dua poin dari, disebutkan dari kawal Bapak Ibu, ya. Nah, nanti, kalau ingin menjadi kepala sekolah, ya, ini perlu juga belajari Remendikbud nomor 40 tahun 2021, yaitu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah, ini ada SMPK, ya, di situ. Yang jelas karena guru sejarah harus memiliki kualifikasi akademik minimal sancana, atau di rumah empat, kepala sekolah juga. Nah, memiliki sertifikat pendidik, ini untuk bagi lembaga pendidikan yang kiri. Kalau yang nanti sebelah kanan, itu yang diculekan karena untuk pendidikan yang disedarkan oleh masyarakat. Jadi, asit kebal itu memiliki sertifikat guru. Kemudian, nanti memiliki pangkat paling rendah penata muda, tingkat 1, golongan 3B, bagi guru yang berstatus PNS. Tidak hanya berstatus PNS, Bapak Ibu sekalian, ya, memiliki jenjang paling rendah guru ahli, pertama bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu masih bisa diambilkan. Kemudian, memiliki kinerja paling rendah baik. Jadi, nanti Bapak Ibu jangan cemas, khawatir. Loh, saya sudah memiliki sertifikat guru penggerak, kok saya belum diangkat. Yang diangkat, malah yang sudah, yang belum memiliki sertifikat guru penggerak. Mohon dilihat, Bapak Ibu sekalian, persyaratan-persyaratan pemenuhan kesatuan yang lain. Bisa juga belum memiliki sertifikat, kolongannya yang kurang, atau nanti bisa juga kerjanya yang rendah. Itu bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi. Karena itu, ini semuanya harus terbuka. Jadi, kalau yang pendidikan, yang diselenggarakan oleh masyarakat, ini yang poin B, memiliki sertifikat pendidik, kolongan, kemudian pegawai tidak tetap, ini dikecualikan. Akhirnya, nanti tergantung dari yayasannya. Itu bagian itu. Ini untuk rekognisi, Bapak Ibu, khusus untuk mengajak tech atau pendamping yang dari guru atau kepala sekolah yang memiliki, ilmu memiliki N. Kemudian, ketentuan yang kedua, bagi PP yang telah melakukan pendampingan minimal satu angkat. Jadi, kalau walaupun PP, belum satu angkatan, ya belum bisa. Memenuhi persyaratan sebagai PGP di Komisi. Itu saja, persyaratannya sesuai dengan calon guru penggeran. Dituannya sama. Dan di surat sudah ada. Lulus seleksi sebagai fasilitator. Saya kira yang kita undang adalah teman-teman yang sudah statusnya fasilitator, artinya sudah lulus, Bapak Ibu. Sekarang sebenarnya sedang proses untuk daftar ulang untuk proses calon guru penggerak rekognisi. Jadi, tidak dua ketentuan itu. Beri Ibu, yaitu guru kepala sekolah. Nah, kenapa kita harus melakukan rekognisi, Bapak Ibu? Ini rasionalisaksinya karena prinsipnya pengajar praktek mempunyai kompetensi pengajar praktek dari seluruh kompetensi guru penggerak yang diberikan oleh instruktur dan fasilitator. Gambarannya yang lebih mudah adalah seperti ini. Jadi, pengajar praktek mempunyai kemampuan atau kompetensi pengajar praktek untuk proses menggabungkan individu dan lokal karya. Tapi, kompetensi instruktur belum punya. Sebenarnya, dari awal, saya dulu sudah menyampaikan, Bapak Ibu, apabila instruktur menyampaikan elaborasi pemahaman, silakan ikut. Begitu juga saya sampaikan di awal bahwa pada waktu fasilitator memberikan fasilitasi dengan guru penggerak, silakan ikut supaya ilmunya nanti menjadi penuh. Tapi, setelah kita cek itu sekalian tidak semua pengajar praktek itu mengikuti elaborasi pemahaman dengan instruktur, ikut fasilitasi, juga tidak. Saya pernah ngecek waktu di Jogja, ada sekitar 300 pemahaman seks, begitu saya tanya, paling hanya sekitar 5 yang mengikuti 5 orang. Artinya, yang kesakutan itu jarang yang mengikuti elaborasi pemahaman instruktur dan fasilitasi. Dan juga belum mengikuti proses alur berdeka dan sinyata. Karena itu, supaya Bapak Ibu sekalian nanti punya kompetensi yang penuh sebagai guru penggerak, maka harus mengikuti rekognisi sehingga lingkar warna. Kalau yang Bapak Ibu sekalian, yang kepala sekolah atau pengajar praktek, itu baru yang berwarna itu pengajar prakteknya, diharapkan nanti setelah mengikuti rekognisi, maka yang fasilitator, karena Bapak Ibu sekalian pasti akan menjalankan tugas sebagai fasilitator, artinya dikasih warna. Artinya kompetensinya masuk. Bapak Ibu sekalian juga nanti mempunyai kewajiban mengikuti elaborasi dengan istiklator, artinya Bapak Ibu sekalian itu sudah ada warnanya. Bapak Ibu sekalian juga nanti ikut namanya aksi nyata, melakukan aksi nyata, artinya guru penggugis itu sudah mengikuti semua, sehingga sebenarnya ini kalau kalau di pergugian tinggi bisa istilahnya pemenuhan atau menambahkan otomatrik nasi. Jadi nasionalnya seperti itu. Selasaranya ini guru dan kepala sekolah yang belum memiliki yang berasal dari sekolah pengetik informal TKSD, SMP, SMA, SMP, 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 SMP. Deskripsi PGP rekognisi ini seperti ini Bapak Ibu. Mesir melaksanakan tugas sebagai fasilitator. Bapak Ibu sekalian sudah lulus fasilitator. Dan Bapak Ibu akan menjalankan dua peran. Peran sebagai CGP rekognisi dan peran Bapak Ibu sekalian sebagai fasilitator. Nah sebagai fasilitator Bapak Ibu sekalian nanti punya guru penggerak untuk menjalankan alur meningkat. Jadi Bapak Ibu sekalian kemarin sudah mengikuti pembukalan sebagai fasilitator dan menjalankan proses fasilitator. Nah di sisi lain Bapak Ibu sekalian akan menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak rekognisi. Bapak Ibu didampingi namanya fasilitator pemandu yang memberikan mentoring umpan balik dan termasuk penilaian. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu sekalian penugasan kemudian diskusi akan dipandu oleh fasilitator kemandu. Nah Bapak Ibu setelah menjalankan tugas sebagai fasilitator dan sebagai CKPR rekomunisi apabila memenuhi dua penan yang akan dijalankin oleh Bapak Ibu lebih terus sejarah terdiri sejarah dan peran sebagai fasilitator nah peran sebagai calon guru pengenuh rekomunisi nanti akan melakukan empat poin yang ada di sini jadi Bapak Ibu pertama harus melakukan registrasi sebagai calon guru pengenuh kemudian melikuti tes awal dan tes akhir untuk setiap paket modul kemudian menghadiri elaborasi pemahaman pada setiap modul setiap modulnya itu biasanya dua jam yang dipandu oleh siapa oleh istruktur kemudian melakukan sinyata di lingkungan kelas maupun sepolak untuk modul 1.4 2.3 dan 3.3 kemudian Ibu sekalian pasti harus aktif sebagai guru atau kepala sekolah kenapa harus aktif Bapak Ibu karena Bapak Ibu ada juga ya calon guru penggerak itu yang di tengah jalan pindah sebagai kepala dinas ada juga malah yang jadi tenaga asmitasi kemudian ada yang jadi kepanel bidang tentu sejak apabila yang disemputan divisi maka tidak mendapatkan sertifikat guru penggerak bukan guru atau balas jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bicarakan ada dua tugas tapi tugas yang pertama adalah sebagai pasri tertutup tentu saja nanti punya hak-haknya sendiri ya setiap modul di time span atau apa gitu yang akan nanti mendapatkan hak-haknya ya setiap paket modul dan Bapak Ibu sekalian menjalankan tugas sebagai calon ini ada kriteria umum tidak sedang mengikuti kegiatan diklat PNS PPG atau aktor lain jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian tidak mengerjakan tugas selain selain pendidikan tidak sedang proses mengepala sekolah atau pelatih ahli atau menjalankan sebagai kepala sekolah atau pelatih ahli tidak sedang menjadi instruktur pelatih lapang pengawas lapang pada program POB tidak sedang juga menjual penggerak atau sedang menjalankan penggerak sebagai pengajar praktik lain-lain kemudian mendapatkan izin dari pimpinan Bapak Ibu kemudian memiliki keinginan buat untuk menjadi calon jadi itu Bapak Ibu ini persyaratannya Bapak Ibu di cek silahkan Bapak Ibu sekalian cek diri sendiri ya mengasal dari pengajar praktik yang mendampingi calon guru penggerak minimal saya kira Bapak Ibu karena kemarin dari PP angkatan 1 PP angkatan 2 kira kalau yang tersebutkan terus itu bisa dipetikkan dari surat keterangan telah menjalankan tugas sebagai pengajar praktik lulus proses seleksi fasilitator berstatus sebagai guru ASN atau non-ASN berasal dari satuan pendidikan formal jenjang TK SD SMP atau SMP atau Bapak sekolah SN atau non-ASN dengan status kepala sekolah definitif dan belum memiliki NRKS nomor registrasi kepala sekolah nomor registrasi kepala sekolah memiliki sisa mengajar tidak kurang dari tahun ini persyaratan umur itu disesuaikan dengan persyaratan jahun guru jadi kepala sekolah memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat kemudian menjalankan tugas sebagai guru penggerak dan mengerjakan penugasan penugasan yang diberikan secara sistem yang ada di elektris Bapak Ibu ini desainnya PGP Rekompisi jadi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan pendampingan dari pengajar petek pada prinsipnya pengajar petek Bapak Ibu sekalian sudah jamankan sehingga disitu di blok tidak perlu tidak perlu mengikuti disusui kemudian Bapak Ibu akan menjalankan pertama tes awal tes akhir di setiap paket modul jadi ada enam kali tes enam kali tes kemudian melakukan aksi nyata disitu hanya aksi nyatanya hanya diambil aksi nyata satu titik empat dua titik tiga dan tiga titik tiga setiap modul membuat aksi nyata jadi cukup diwakili oleh tiga modul kemudian wajib mengikuti elaborasi pemahaman di setiap modul yaitu mengikuti bersama istri nah Bapak Ibu sekalian itu tadi yang merah itu yang lingkaran lingkaran merah itu itu tugasnya sebagai cgp rekognisi cgp pak ibu juga harus melakukan berperan sebagai fasilitator di situ ada jat ya nanti bapak ibu di samping nanti sebagai fasilitator tapi sebagai cgp yang cgp itu silahkan nanti segala pembiayaan ditunggu oleh jadi ini semuanya online bapak ibu jadi tidak ada tata buka sama seperti karena sebagai pengajar perek bapak ibu sekalian sudah selesai selesai pengelolaan yang mendampak pada anak kalau dulu bapak ibu mendampingi ya didampingi di komponennya seperti ini di bapak ibu sekalian mendampingi penggerak kalau yang sekarang ini khususnya dengan si tamang sejak sejenak nanti dikelola oleh BGB BGB dan akan kita tunjukkan nanti akan kita lihat untuk rekognisi yang angkatan pertama itu penyelenggaranya adalah BGB Jawa Timur yang sekarang dimungkin nanti kalau ada Jawa Barat atau Jawa Tengah atau juga Biy jadi nanti yang depannya kalau ini Bapak Ibu sebenarnya hanya pengembangan para akur yang Bapak Ibu sekalian sedang mengikuti proses pengisi Bapak Ibu sudah menjadi pecah kontek sudah ikut seleksi dan pemegalan sekarang yang memenuhi seberatan ikut pendidikan guru berat yang disebut CKP nah ini sekarang sudah mulai setiap CKP itu ada kita sudah rebut dari penggerak kemudian calon instruktur itu dari fasilitator jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga mempunyai peluang setelah menjadi fasilitator apalagi menjadi penggerak menjadi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan juga ke instruktur kalau ada penduang jadi Bapak Ibu sekalian nanti yang akan ikut rekognisi ini peluang yang sangat luar biasa dari empat run empat run calon guru penggerak pengajar praktek fasilitator instruktur Bapak Ibu setelah ikut rekognisi otomatis akan mendapatkan dua peran dan yang pertama pengajar praktek sudah dilalui kemudian peran yang kedua fasilitator sudah didapat hingga menjalankan dan yang ketiga sebagai CGP atau guru penggerak itu didapatkan sehingga tiga peran dari empat peran itu akan didapat setelah pendidikan guru penggerak 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 itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan nanti akan dijelaskan lebih detail tentang proses pendidikan guru penggerak 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 oleh Mas Yogi Bapak Ibu sekalian silakan kalau perlu ada diskusikan dikonfirmasikan itu silakan bisa chat nanti sekaligus nanti kita akan jawab biasanya pertanyaan yang paling banyak itu Akasiman saya itu lebih satu bulan bagaimana umur saya itu 51 bulan itu biasanya yang seperti itu nah Bapak Ibu nomor registrasi kepala sekolah pasti itu kalau belum punya artinya begini itu didapatkan biasanya nomor registrasi itu setelah pelatihan calon kepala sekolah kemudian yang menjadi kepala sekolah biasanya pendapatan tapi kalau belum belum dapat ya oke saya kira itu Bapak Ibu silakan nanti disimak lebih detail saya kembalikan ke silakan Bu kemudian kemudian